Halo semuanya, kali ini Pak Emin akan mereview salah satu produk yang ada di BACC yaitu Ultra Slim Bluetooth Keyboard ya, nah keyboard ini dia adalah keyboard Bluetooth jadi nanti bisa kita konekin dengan menggunakan Bluetooth dan pastinya mudah banget untuk koneknya ya, dia juga kompatibel buat iOS, Android, Mac dan juga Windows ya, jadi dia itu ukurannya slim banget ya, cocok banget buat yang suka ngerjain tugas mungkin pas lagi di luar, nah ini kalau pakai keyboard ini dia super slim kalau gitu langsung kita buka aja ya untuk keyboardnya ya nah nanti kita dapat apa aja di dalam boxnya, yang pertama nanti kita dapat buku panduan ya seperti biasa nanti ada buku panduannya cara menggunakan keyboardnya, kemudian nanti kita juga dapat satu keyboard Bluetoothnya tadi kayak gini Bluetoothnya, nah dia nanti warnanya hitam ya, dan super slim banget, nah ini Pak Emin buka dulu ya untuk plastiknya ya nah nanti dia seperti ini ya, dia tipis banget, terus compact banget ya, setipis ini jadi mudah banget buat dibawa kemana-mana ya, terus juga dia untuk papan ketiknya itu super enak banget ya, empuk banget, jadi nggak bikin jari cepat lelah ya, seempuk ini, nah kemudian nanti disebelah sini dia sudah ada tombol on offnya, jadi nanti kita kalau mau aktifin Bluetoothnya tinggal geser aja tombol on offnya ini kemudian nanti di depan sini dia juga sudah ada lampu indikator ya, nanti kita bisa tahu Bluetoothnya sudah aktif atau belum kemudian nanti disebelah sini dia sudah ada slot baterainya ya nanti untuk baterainya ini nanti dia menggunakan 2 baterai jadi nanti baterainya yang kecil, baterai yang triple A, yang AAA ya, yang kecil banget nanti dia butuh 2 baterai untuk pengaktifannya, kayak gitu dan nanti untuk keyboard ini kita belum dapat baterai ya, jadi nanti kita untuk baterainya beli terpisah langsung kita coba aja ya, ini premin pakai baterai yang ini tinggal dipasangin aja, udah habis itu langsung kita tutup untuk baterainya kemudian jangan lupa ya, karena kita mau aktifin jadi kita geser ke tombol on di sebelah sini nah untuk pengaktifan Bluetooth ini kita nanti tinggal tekan aja tombol yang Fn ini plus Z jadi ditekan secara bersamaan selama 2 detik sampai nanti lampu indikator ini nyala warna biru ya tinggal kita klik aja tombol F sama Z secara bersamaan jadi tombol yang Fn ini sama huruf Z yang ada gambar Bluetoothnya ini kita tekan secara bersamaan ya, Fn sama Z sampai nanti lampu indikatornya kedip-kedip warna biru nah nanti ini udah paymin klik dan tadi indikatornya udah nyala ya untuk lampu indikatornya jadi nanti tinggal yang klik Fn sama Z aja nanti dia sudah kedip seperti ini karena lampunya nanti berarti dia sudah bisa kita aktifin untuk keyboardnya nah langsung aja kita piring untuk keyboardnya ya tinggal kita on-in aja Bluetoothnya terus searching ya nah ini dia udah muncul namanya anchor A7726 tinggal kita klik aja nah untuk keyboardnya sudah terhubung ya jadi langsung bisa dipakai ke perangkat kita yang sudah kita hubungin ke keyboardnya tadi ini sudah terhubung ya dan nanti kalau kita mau matiin kita nanti tinggal geser yang sebelah ini tadi geser tombol on off nya gitu ya mudah banget untuk cara penggunaannya terus juga recommended banget untuk dipakai untuk semua perangkat ya yang sudah support untuk keyboard ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati